hai 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 guys jumpa lagi YouTube channel aku buat kalian yang baru mampir terima kasih buat kalian yang tetap ketiga juga terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya kali ini aku mau ke Brisbane perjalanan dari rumah itu sekitar 45 sampai 50 menit kalau lancar ya memang biasanya lancar sih perjalanan kesana ke Brisbane ini enggak enggak macet gitu loh guys tidak seperti macet-macet yang di Jakarta itu tidak well kalian lihat ya keseruan aku ada apa aja sih di it's street me jadi kali ini kita mau ke it's street kita baru sampai enggak maaf uh-k kita harus di sini dan ini kita udah sampai tadi jalannya agak gak terlalu jauh juga sih dari parkiran ke pintu masuk nah masuk itu bayar lagi guys bayar dulu 5 dolar nah ini kita udah masuk jadi suasana di dalamnya kayak gini guys banyak jajanan-jajanan makanan-makanan dari berbagai negara banyak dari Asia juga guys kayak Thailand, Chinese Japanese Malaysian Indonesian kayak gitu deh tuh banyak deh pokoknya tuh terus ada live musicnya juga biasanya di tengah-tengah gitu loh dan ini aku masih keliling-keliling kalau kalian lihat ini agak mendung guys beneran udah mulai gelap disini ini masih aku masih cari-cari apa yang bisa aku cari disini ya kan masih keliling-keliling sambil kira-kira apa yang akan aku dapatkan disini nah ini tuh disampingnya banget itu adalah pasti namanya kayak dermaga gitu loh guys ada dermaga breezebandnya gitu tuh ini kayak ini sungai sungainya gitu sungainya breezeband tuh ini nah ini tuh kayak gitu tuh di tengah-tengah gitu ada live music gitu terus juga dia bikin kayaknya kalau gak salah dia tunjukin kayak ada grill apa gitu disitu aku lupa cuman emang tujuan pertama aku adalah makan oyster ada yang ada yang bawa nah ini dia panggung utamanya ya guys ini diperbolehin bawa hewan peliharaan tuh ada turkis tapi aku gak beli itu karena aku tujuan utamanya adalah ini baru buka bukanya tuh jam 4 sore guys kalau hari minggu dan ini masih sepi tuh udah makin gelap mau hujan terus ini abangnya mau ngambil uang cash dulu guys jadi dulu terakhir kita datang kesini tuh mereka hanya terima cash gitu kalau gak salah ya dan sekarang mereka terima pembayaran buy card juga dan cash ini anginnya makin kenceng dan kalau kalian tahu ini makin gelap terus gak lama kemudian hujan ini hujan guys hujan dan ini lihat aku udah basah kayak gini ini karena anginnya kenceng di dekat sini ini beneran dan ini mulai agak reda gitu dan dia datang jadi setelah aku kebasahan kena air tempias hujan dia tuh datang bawa si oyster ini ini tuh mentah ya guys cuman di perusin air lemon aja perusin lemon terus kita makan gitu aja dalam keadaan mentah ini rasanya seger asin asemnya dari lemon dan enak lihat seger aja gitu guys pokoknya tiap ke eat straight ini aku tuh gak pernah ketinggalan harus wajib makan oyster ini karena memang oysternya seger guys dan itu gede-gede gitu guys pokoknya enak banget deh gitu jadi gak perlu ke resto yang fancy banget untuk dapetin makan oyster kayak gini aku bisa kasih nih kalau disini untuk makan oysternya disini tuh ya ini tuh aku yang dari rapi sampai rambut aku tuh sedikit bukan sedikit lagi agak basah baju aku basah celana aku basah cuman untungnya aku pake bahan-bahan baju sama celana tuh yang mudah kering yang kalo kena angin juga udah kering gitu karena memang tadi hujannya deres banget gitu guys tapi yaudahlah gitu ya kan nah disini juga aku janjian sama temen aku temen baru aku yang baru aku kenal gitu guys orang Indonesia juga dan dia punya pasangan orang Australia juga jadi kita janjian untuk ketemuan disini ini sekarang kita coba cari-cari dia dimana kah dia gitu ya kan sambil liatin makan lain yang mau kita coba atau kita beli disini kalo kalian liat ini masih agak rintik-rintik pengunjung mulai datang ya mulai apa berdatangan karena memang udah agak sore tuh masih pada basah-basah gitu guys dan ini live musicnya udah mulai udah mulai lagi tadi sempat stop dan aku ini dia aku udah ketemu sama temenku itu nah dan juga suaminya oke nah kita cari tempat disini kita duduk kesini dan nah ini tuh aku lagi nyari tentaklenya octopus gitu loh jadi aku mau jajan ini tentaklenya octopus satu tusuk itu kurang lebih 15 dolar rasanya itu asin banget guys octopus itu dan ini ada beberapa jajanan yang aku makan juga disana kalau gitu cukup sekian video aku kali ini jangan lupa like dan subscribe-nya sampai jumpa di video selanjutnya sekarang udah malem waktunya aku pulang guys bye-bye terima kasih